Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Erlin Sombesasu NIM 181431329 Baik, disini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang reproduksi genetik Disini saya akan membahas tentang materi pembelahan sel Pembelahan sel adalah proses dimana sel induk membelah atau membagi dirinya menjadi Dua atau lebih sel anak Pembelahan sel ini terjadi pada bagian dalam tubuh kita Pembelahan sel terbagi menjadi dua yaitu pembelahan sel prokaryotik dan pembelahan sel eukaryotik Pada pembelahan sel prokaryotik Pembelahan secara langsung atau disebut sebagai amitosis atau pembelahan binar Yang artinya pembelahan ini berlangsung secara sederhana dan spontan Ada pun tahap ini yang dilalui pada pembelahan secara langsung atau amitosis ini Adalah karyogenesis dan sitogenesis Pembelahan binar pada organisme prokaryotik terjadi pada sel bakteri Yang kedua yaitu pembelahan sel eukaryotik Pembelahan sel eukaryotik dibagi menjadi dua tahapan yaitu pembelahan mitosis dan meiosis Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan Pada pembelahan mitosis terdiri atas empat tahapan yaitu tahapan provase Yang pertama yaitu tahapan provase Pada tahapan ini awalnya memberan inti mulai rusak sehingga menjadi figment atau serpihan-serpihan Kemudian membentuk benang kromatin atau kromatin memadat sehingga membentuk kromosom yang akan menuju ke titik tengah sel Kemudian yang kedua yaitu metafase Pada tahap ini benang gelendong mulai nampak jelas Kemudian yang ketiga yaitu anafase Pada tahap ini kromatin dari setiap pasangan memisah dan menuju ke kutub yang berlawanan Yang keempat yaitu telofase Ini adalah tahap akhir dari pembelahan mitosis di mana kromosom terletak pada kutub Kemudian yang kedua yaitu pembelahan meiosis Adalah suatu proses pembelahan sel yang menghasilkan empat sel anakan Dengan jumlah kromosom yang dihasilkan setengah dari jumlah kromosom sel induk Pembelahan meiosis terdiri dari provase satu Ini terdiri dari lima fase yang berbeda Fase pertama disebut dengan lepton Kemudian esigoten, pakiten, diakinesis Kemudian yang kedua yaitu metafase satu Pada tahap ini kromosom homolog mulai tersusun rapi di badan ekaluator Selanjutnya yaitu tahap anafase satu Pada anafase ini kromosom homolog akan bergerak menuju kutub yang berlawanan Akibat tarikan dari benang gelendong Kemudian yang keempat yaitu telofase satu Pada telofase ini memberan inti mulai terbentuk kembali Dan terjadi yang disebut dengan sitokinesis Kemudian provase dua Pada tahap ini sentrosom membelah menjadi dua sentriol yang akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan Yang kedua yaitu metafase dua Pada metafase ini kromosom mulai tersusun rapi pada bidang ekuator Kemudian yang ketiga yaitu anafase dua Pada fase ini terjadi pemisahan kromatit dan cara yang ditarik menuju kutub yang berlawanan Kemudian yang keempat yaitu telofase dua Pada telofase ini benang-benang spindle menghilang dan memberan inti mulai terlihat Baik itulah sedikit materi yang bisa saya jelaskan tentang pembelahan sel Jika ada kesalahan mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh